Hai hai semuanya, kembali lagi bersama channel Timnas Space yang akan menyajikan informasi seputar sepak bola. Pastikan simak videonya hingga akhir untuk memahami informasi selengkapnya. Let's go! Timnas Indonesia mengalami lonjakan posisi usai melakoni pertandingan keduanya. Sebagaimana diketahui, itu merupakan pertandingan kedua Timnas Indonesia U19 di Grup Beto Lengkap 2022. Pertandingan Timnas Indonesia U19 versus Gada berlangsung di Stekjus Ledomik, Prancis pada Kamis malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu berjalan sulit untuk Timnas Indonesia U19. Bagaimana tidak, Ronaldo Guate dan kawan-kawan berada di bawah tekanan lawan sejak menit pertama. The Black Starlets tidak membiarkan Timnas Indonesia U19 leluasa menguasai bola dengan langsung menekan di area permainan lawan. Meski terus dalam tekanan Timnas Indonesia U19 tidak mudah panik dan tetap solid dalam bertahan di sepanjang laga. Alhasil, Timantan juara Piala Dunia U20 tahun 2009 itu tidak mudah masuk ke kotak penalti skuad Garuda. Strategi brilian Zinen Radocik tersebut telah sukses besar. Timnas Indonesia U19 di luar dugaan berhasil membuka keunggulan lebih dulu 1-0 pada menit ke-57. Kecerdikan Raka Cahyana berhasil mengelapui Vincent Anane dan diakhiri dengan tendangan yang menggetarkan Gawang Gana. Timnas Indonesia U19 pun berhasil menjadi pemenang dalam duel sengit tersebut. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan pertama di ajang ini. Di laga pertama, Timnas Indonesia U19 tahluk 01 dari Venezuela. Di samping itu, Timnas Indonesia juga berhasil mengukir kemenangan bersejarah. Hasil 1-0 kontra Gana membuat Garuda Nusantara membukukan kemenangan perdana di turnamen sepak bola untuk level U17 hingga U23 tersebut. Semenjak keikut sertaannya di tahun 2017 silam. Saat itu, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan menelan tiga kekalahan dari tiga pertandingan yaitu kalah 1-0 dari Brazil, 2-0 dari Republik Jeko, dan 1-2 dari Skotlandia. Dengan tambahan tiga poin, Timnas Indonesia U19 masih memiliki kans besar untuk lolos dari babak pengisihan grup. Dengan tambahan tiga poin, Timnas Indonesia U19 kini memiliki poin yang sama dengan Meksiko dan berjuara tiga poin dari Venezuela. Sedangkan Gana harus puas menjadi juru kunci grup B. Sampai jumpa di video selanjutnya.